Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela Terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini kita bakal balik lagi ke otomotif, kita akan memberikan sedikit tips Jadi kalian wajib banget perhatikan video ini, karena video ini kita akan share-sharing juga nih Bang, kali ini tipsnya tentang apa? Oke, kali ini kita tipsnya masih ada di sekitar area undercarriage mobil, yaitu di kaki-kaki mobil Jadi kemarin itu banyak banget yang tanya, bang kalau misalnya ganti velg 1 inch di atasnya, 2 inch di atasnya, 3 inch di atasnya itu seperti apa bang? Nah, contohnya adalah ini salah satu yang akan kita bahas itu seperti mobil di belakang kita ini Ini adalah Honda CR-V dengan menggunakan velg ring 22 Gede banget kan? Yes, betul Nah, jadi gini, kalau misalnya kita ganti velg itu pasti ada keuntungan dan juga pasti ada kerugian Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada 2 hal, entah itu dari segi positif ataupun negatifnya Intinya setiap hal itu pasti akan ada lah Nah, sekarang itu gue pengen coba sedikit sharing sama teman-teman semua, apa sih kerugian dan kelebihannya kalau kalian ganti velg Menjadi, diameternya menjadi lebih besar ya, dari 15 mungkin ke 17 atau ke 18 gitu Atau 19 atau 20 gitu kan, nah kita akan coba bahas Intinya sih, kalau misalnya nih, kalau misalnya kalian ganti velg untuk tampilannya untuk kontes Jadi pakai velg ring 20, mobil sedan segala macam, dua-dua kayak begini Ya harusnya sih nggak usah ambil pusing Beda cerita kalau misalnya kalian ganti velg itu untuk dipakai daily, sehari-hari, apa segala macam Nah, itu harus menjadi perhitungan ya Jadi sebelum kalian ganti velg, harus tahu dulu nih Kalian ganti velg itu tuh fungsinya buat apa gitu Apakah untuk kontes, sekedar kontes, sekedar tampil keren Atau memang untuk dipakai daily Oke, sekarang gue akan bahas beberapa poin, kalau misalnya kalian ganti velg yang menjadi lebih besar Yang pertama, untuk meningkatkan tampilan dan gaya mobil Ya, kenapa gue bilang untuk meningkatkan? Karena gini, lu cukup ganti velg yang lebih besar aja, mobil itu udah berubah tampilannya Kayak gitu kan Nah, cuman kalau misalnya menggunakan yang over Ya, kalau misalnya kan ada pepatah bilang Oh iya, kalau ganti velg itu harus plus one, plus two gitu kan Naik satu atau dua ring Tapi, tidak menutup kemungkinan Let's say, contoh Misalnya kayak Brio deh Brio dia, yang tipe S itu standarnya ring 14 Kita bisa naikin dia sampai ring 17 Bahkan, bisa pakai ring 18 Ya kan Nah, namun biasanya Hal-hal ini itu terjadi dilakukan oleh para modifikator Mereka yang sering ikut kontes Ya kan, kayak GT1 tuh Pakai ring 19, 20 ya 20 GT1 ya 20 gitu kan Padahal sedan, ring standarnya pasti paling 17 gitu kan Tapi kita naikin jadi ring 20, plus 3 Itulah kayaknya nggak apa-apa Ya, karena memang tujuan awal di aganti velg itu adalah untuk merubah tampilan mobilnya Menjadi lebih keren Lebih stylish Lebih sporty ya kan Lebih, pokoknya lebih Kayak gini nih Teman-teman lihat Keren kan mobil di belakang Itu poin nomor satu Yang kedua Meningkatkan kestabilan ketika mobil sedang berjalan Apalagi kalau misalnya kalian lagi agak-agak high speed nih Loh, kok bisa gitu sih Bang Aldi? Nah, jadi gini Secara logika nih ya Semakin besar velgnya Otomatis apa? Daya cengkram si ban ke aspal itu Akan semakin baik Apalagi kalau misalnya kalian pakai velgnya Contoh nih, ring 20 lebarnya 8 Atau ring 20 lebar 10 gitu kan Otomatis apa? Semakin banyak roda Semakin banyak ban Yang akan nempel di aspal Jadi, mobil akan menjadi lebih stabil Dan ya lebih safety sih sebenarnya Gimana menurut teman-teman? Nah, dari daya cengkram ban yang lebih banyak Itu membuat kita nih Si driver itu Bisa lebih mengendalikan mobil dengan lebih baik Ya kan? Yang tadinya goyang-goyang Apa kan kalau ban tipis gitu kan Velg segini Bayangin segini sama segini kan Ban beda pasti napaknya Nah, itu juga bisa meningkatkan Pengalaman kita selama mengemudi Menjadi lebih stabil Lebih enak gitu loh Itu salah satu keunggulannya Namun Di luar daripada beberapa hal tadi Yang sudah gue sebutkan Ada juga loh Faktor minusnya juga Ya kan? Apa sih bang faktor minusnya? Nah, ini yang akan kita bahas nih Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan velg Yang terlalu Diameter terlalu besar Otomatis Seperti ini Ya, tampilan Bannya itu Dia tidak bisa menggunakan ban yang tebal Ya, jadi mau gak mau Harus ada yang dikurangi Gara-gara velgnya gede Mau gak mau Dia bannya harus menggunakan ban yang Lebih tipis Nah, ban yang lebih tipis ini Membuat mobil kalian itu Berasa jadi lebih keras Bantingannya Ya kan? Karena apa? Karena kan Misalnya nih Ketemu polisi tidur Atau misalnya jalan gelombang Atau apa Ketika permain Kalau bannya tebal Itu dia lebih meredam Karena ban itu Salah satu fungsi adalah Untuk meredam kejut Misalnya Dengdeng gini Naik turun gini Misalnya jalan jelek Atau apa Tapi Kalau misalnya bannya tipis Otomatis apa? Kalian itu benar-benar Hampir nyatu sama mobil Jadi Ada sedikit Perubahan aja nih Misalnya Ada gujulkan dikit gitu ya Pasti berasa Deg Karena Bannya Mau gak mau Harus menggunakan Ban yang lebih tipis Dibandingkan dengan Standar Atau biasanya Intinya Kalau misalnya Kalian ganti velg Lebih besar Diameternya Otomatis apa? Diameter Velgnya naik Ukuran bannya Bener banget Diameter bannya Menjadi turun Kemudian Selain itu Ada satu lagi Kekurangan Kalau kalian menggunakan Velg Yang terlalu besar Atau terlalu lebar Ya Itu adalah Borosnya Konsumsi Bahan bakar Kalau misalnya Ini gue ngomong secara logika ya Kalau secara logika Semakin besar velgnya Otomatis apa? Yang pertama Bobot velgnya akan menjadi lebih Berat Betul Yang kedua Kalian menggunakan velg yang Gede Habis itu lebar Otomatis kan daya cengkramnya Ini lebih banyak nih Yang tadinya Lihat saya cuman Cuman 10 cm nih Bannya nempel di asfal Terus sekarang jadi 15 cm Otomatis Mobil akan menjadi lebih berat Ketika mobil menjadi lebih berat Mesin itu akan membutuhkan Tenaga ekstra Untuk mendorong mobil Supaya lajunya Jalan gitu Mobilnya jalan Bukan lajunya Mobilnya lebih jalan Gak akan jauh beda Sama halnya ketika Misalnya kalian naik mobil Kalian naik mobil sendiri Sama kalian naik mobil 4 orang Penumpang full Dengan bobot yang lumayan Itu pasti akan mempengaruhi Ya kan? Kalau kalian sendiri Mungkin bensinnya 1,12 Karena mesin gak perlu capek-capek nih Ngeluarin tenaganya Ya kan? Dia cukup digas sedikit aja Udah jalan Tapi ketika kalian Full muatan Otomatis Yang tadinya cuma dingjek sedikit Udah jalan Ini gak mau jalan Karena terlalu berat Bobotnya Itulah salah satu logika Kalau misalnya kalian Pakai velg yang Terlalu besar Segala macem Itu membuat Bahan bakaran Menjadi lebih boros Kalau misalnya ditanya Bang Aldi Bikin boros itu jadi berapa? Misalnya gue pakai Avanza Biasanya 1,12 Kalau misalnya gue nanti Pakai ring 20 Bisa jadi berapa bensinnya? Nah kalau itu sih Secara pribadi gue juga gak bisa Gak bisa ngasih tau Berapa gini-gini segala macem Cuman secara logika Tetap akan menjadi lebih boros Selanjutnya Kalau misalnya teman-teman Rata-rata sih mobil zaman sekarang ya Itu ada yang namanya IPS Atau electric power steering Ya Nah electric power steering ini Dia mempunyai lifetime Ya kan? Dia bisa digunakan selama berapa Berapa waktu segala macem Kalau misalnya kalian pakai velg yang Too much Yang terlalu besar Ya Yang di luar daripada standarnya Jauh misalnya plus 3, plus 4 gitu kan Kayak gini nih Pakai ring 22 Itu kalian bisa mengurangi Kinerja dari si IPS ini Si electric power steering ini Kinerjanya menjadi lebih berat Sehingga lifetime-nya menurun Nah jadi Kalau misalnya kalian memang Udah siap Untuk pakai velg yang Pake ring 22 segala macem Itu oke gak apa-apa Tapi kalian harus tau Dan harus siap Yang tadinya IPS ini Mungkin bisa sampai 3 tahun Mungkin bisa turun jadi 2 tahun setengah Bisa jadi 2 tahun Nah itu balik lagi Seberapa turunnya itu Gue juga gak bisa jelasin secara detail Secara angka itu Gue gak bisa jelasin Tapi setidaknya Secara logika nih Velgnya menjadi lebih berat Otomatis Ketika kita belok-belokin itu Tena IPS ini akan bekerja lebih berat Dibandingkan dengan Biasanya Nah selain IPS ini Ada juga yang namanya Suspensi Ya kan Apalagi kita jalan di Jalanan yang kita gak pernah tau Jalanan itu mulus atau enggak Sebenernya kalau misalnya Jalanan mulus terus Gak ada masalah Suspensinya gak akan kerja terlalu berat Tapi kan Kita tau lah ya Banyak banget jalan di Jakarta Di Jakarta Di daerah sekalipun Banyak jalan jelek Kayak kemarin kita di Sumatera Segala macem Banyak jalan berlobang Jalan jelek segala macem Otomatis apa? Suspensi Bekerjanya menjadi lebih ekstra Ya kan Karena dia main nih Menahan bobot Segala macem Nah itu bisa mengurangi Lifetime dari suspensi Selain itu juga ada yang namanya Tyrod dan long tie rod Ya kan Nah kalau misalnya kita sering Kena jalan jelek Kena lubang segala macem Ini menjadi komponen yang Akan lebih cepat Kita perlu ganti Yang tadinya mungkin Dua tahun Atau tiga tahun Ya mungkin bisa lebih cepat 20% Lebih cepat lah Dibanding Biasanya Kayak gitu Nah Jadi ya balik lagi nih Kalau misalnya gue mau bilang nih Kalau temen-temen mau ganti velg Mau ganti velg Yang paling pertama Kalian harus tau dulu Apa sih etikanya ganti velg itu seperti apa Kegunaannya seperti apa Kita udah pernah bikin videonya ya Nah ada nih videonya di atas ini Nanti coba temen-temen masukin Kalian bisa nonton dulu disitu Kalian harus tau tujuan kalian ganti velg apa Fungsinya apa Kegunaannya apa Supaya jangan sampai salah Ya kan Misalnya nih kalian mau ikutan kontes Pake brio Pake velgnya ring 14 Ya cupu banget sih Kalau menurut gue Ya kan Tapi kalau misalnya kalian pake brio Terus mau kontes Wuh pake velg ring 18 Wuh Pake bahannya tipis 225 435 misalnya Eh 245-35 245-35 Pake ring 18 gitu kan Velgnya jadi gede Jadi lebar Tapi bahannya tipis It's okay gak apa-apa Ya Karena balik lagi Modifikasi itu tergantung kebutuhan Dan selera Jadi gak bisa disamaratain Modifikasi A Modifikasi B Modifikasi C Nah kurang lebih seperti itulah Tips kita kali ini Nah Coba kalau misalnya kalian mau tanya-tanya Boleh isi di kolom komentar Ya Kalian boleh jawab Kasih pertanyaan Nanti kita akan diskusi lagi Atau kira-kira gue harus bahas tentang apa lagi Kalian juga boleh tulis di kolom komentar Sekian video kita kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa tonton juga Otomotips yang lainnya Supaya kalian bisa lebih paham Dan kita juga sama-sama belajar Seperti apa sih dunia otomotif Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Raisundo Diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Terima kasih telah menonton!